Polres Labuhan Batu menetapkan 6 orang, 1 diantaranya telah meninggal dunia sebagai tersangka korupsi perjalanan dinas pada Sekretariat DPRD Labuhan Batu tahun anggaran 2013. Kasus ini diduga merugikan keuangan negara mencapai lebih 5 miliar rupiah. Saat reskrim Polres Labuhan Batu berhasil mengungkap perkara tindak pidana korupsi berupa penggelembungan biaya perjalanan dan perjalanan fiktif pada Sekretariat DPRD Labuhan Batu tahun 2013 lalu dengan menetapkan 6 orang tersangka, 3 diantaranya kini masih berstatus ASN. Para tersangka masing-masing FPA selaku bendahara, Imanu Wiraswasta selaku penyedia tiket pesawat palsu yang telah meninggal dunia pada 30 Juni 2022, AS selaku kabak persidangan dan risalah Sekretariat DPRD Labuhan Batu, bertindak sebagai pejabat pelaksana teknis kegiatan PPTK, ZS, Kabah Keuangan Sekretariat DPRD Labuhan Batu, selaku pejabat penata usahaan keuangan PPK, serta FS dan BR, keduanya merupakan Sekretaris DPRD Labuhan Batu, selaku pengguna anggaran di tahun 2013. Kasat reskrim Polres Labuhan Batu, AK Perus Di Marzuki menyebutkan, sedikitnya 100 orang saksi diambil keterangannya untuk mengungkap kasus ini. Di antaranya, dari pihak maskapai penerbangan dan hotel di Provinsi Riau, Batam, Manado, Bali, Kalimantan, dan Jakarta. Keenam tersangka terlibat membuat pertanggung jawaban perjalanan dinas yang tidak dilaksanakan, serta mengganti pertanggung jawaban atas perjalanan dinas yang dilaksanakan dengan menggunakan tiket pesawat dan bil hotel palsu yang mencantumkan harga yang lebih tinggi, sehingga biaya perjalanan dinas yang dipertanggung jawabkan lebih besar. Anggota DPRP Labuhan Batu tahun 2013, peringgian negara 5 miliar lebih. Sudah ada beberapa tersangka yang dilaksanakan, ada 6 tersangka, dan 1 tersangka meninggal dunia pada bulan ini. Penanganannya dari tahun 2018 sampai dengan sekarang, alam juga sudah B21 dan hari ini kita tahap 2 akan berjasa barang-barang. Para tersangka dijerat Pasal 2 Ayat 1 Subsidiar Pasal 3 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Juntuh Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUH pidana dengan ancaman pidana 20 tahun penjara. Setelah berkas perkara dinyatakan P21 atau lengkap, ke-6 tersangka dan barang bukti berupa dokumen dilimpahkan kekejaksaan negeri Labuhan Batu guna proses persidangan. Dari Labuhan Batu, Sumatera Utara, Samuel Tampobolon, Nusantara TV melaporkan.